Halo, ketemu lagi sama Om David Sukata Pak Pada video kali ini, Om David ingin sharing soal beberapa penyakit yang menyerang Sukata Apa aja sih yang Om David pernah alamin dengan Sukata-Sukata peliharaannya Om David Penyakit-penyakitnya apa aja Nah, antara lain yang pernah Om David alami langsung Sukata itu sakitnya ada yang namanya pilek Nah, ini udah common nih, udah biasa Sukata itu atau torto itu pilek Gimana cara nyembuhinnya? Nah, agak-agak tricky ya Karena beberapa itu kadang pilek itu sembuh sendiri Tanpa harus diobatin Kok bisa sembuh sendiri? Ya bisa Kalau pileknya itu belum parah Misalnya Mulai-mulai kelihatan hidungnya itu ingusan ya Meler Biasanya kita bantu aja dia dengan dijaga suhu ruangannya Kemudian kita jemur teratur Di cuaca yang panas ya Biasanya beberapa Sukata yang memang belum terlalu parah pileknya Dia bisa sembuh Jadi pileknya berhenti Kemudian bisa bernapas Bernapas lega lagi Nah, beberapa itu juga pilek itu seperti manusia ya Ada yang pileknya itu ingusnya itu melet terus Berlendir, ngucur terus dari hidungnya Ada juga yang mampat ya Dia sebenarnya pilek cuman gak kelihatan Karena di hidungnya itu dia udah Lendirnya itu udah kental ya Udah Apa namanya Membuat mampat di hidungnya Tapi dari luar gak kelihatan Karena dia gak meler Ingusnya itu Tersumbat Nah, hidungnya Tapi kalau kita jeli kita lihat hidungnya Kalau Sukatanya udah gedean dikit Kelihatan tuh mampat atau enggak Nah, itu yang agak-agak Bahaya juga ya Kelihatannya kok gak Gak Ada lendir Gak ada hidungnya basah Gak ada netes-netes Ingus Kayak seperti pilek Tapi kok dia Sebenarnya pilek mampat Salah satu contohnya tuh Biasanya dia Mulutnya itu dibuka ya Kalau ambil nafas tuh kayak orang Gak bisa bernafas ya Rahangnya itu mulutnya dibuka Mehernya agak ditarik Nah, pengalaman Om David itu tuh Harus hati-hati tuh Itu pilek juga Cuma model pilek yang Dia mampat Jadi gak keliatan dari luar Ingusnya tuh gak meler Nah, biasanya obat-obatan yang dipakai apa Kalau Om David itu biasanya pakai Mulai dari Teramisin ya Teramisin boleh dicari di apotek Tapi itu obat keras ya Harus hati-hati penggunaannya Biasanya penggunaannya ditetesin dari hidung ya Menggunakan Jarum suntik Tetesin dari hidung Memang sih sebenarnya itu mungkin bukan obat pilek ya Tapi oleh para pencinta reptil dan juga sukata Biasanya obat itu teramis itu digunakan Termasuk oleh Om David juga dicoba Memang hidung itu Dalam beberapa hari Sekali tetes-sekali tetes di lubangnya itu Kering ya Tapi sembuh atau enggaknya tergantung Karena pilek itu Tipe penyakit yang bisa berulang Jadi harus dijaga tetap Suhunya stabil Sampai sembuh total Dan mudah-mudahan lagi Eh mudah-mudahan aja dia tidak menyerang kembali Pilek Nah Om David aja punya dulu sukata hindukan itu Pilek tapi Gak berhasil disembuhkan Akhirnya kena Pneumonia ya Akhirnya Kena pneumonia Akhirnya Dipanggil yang maha kuasa Sedih banget ya Harganya juga mahal banget Yang kedua Penggunaan obat Biasanya yang dijual bebas Itu ada macem-macem ya Mulai dari Reptilnose Om David ngomong gini Gak di endorse ya Sama sekali ya Emang ini Pengetahuan umum aja Jenis-jenis obat Yang kebetulan Om David tahu Ada reptilnose Ada juga Biasa orang pakai Kapsule Plus ya Direndam Kemudian Adalah beberapa Jenis obat-obatan Yang dijual bebas Oleh para seller-seller Sukata Kalian pintar-pintar aja Nanya-nanya Teman-teman yang Lebih tahu Yang lebih paham Cocok-cocokan juga Namanya obat Untuk hewan itu Cocok-cocokan Kayak manusia juga Cocok-cocokan ya Minum obat tertentu Ada yang sembuh Ada yang enggak Makanya sebisa mungkin Pas beli itu Yang sehat lah Kalau berjalannya Waktu dia sakit Ya kita berupaya maksimal Kalau memang tidak bisa Tertolong Sakitnya mulai parah Dia mulai enggak mau Makan Langsung makan Hilang Berkurang jauh Kemudian Lemes Tiduran mulu Mata meremulu Tidak aktif Dipegang Tidak respon ya Dicoel-coel Enggak berusaha Menarik kakinya Atau menarik kepalanya Nah itu cepat-cepat deh Sebelum kondisinya Separa itu Bawa ke Vet Atau dokter hewan Walaupun enggak jaminan ya Karena dokter-dokter hewan Di Indo ini Kalau mendapatkan di Jakarta ya Banyak juga yang Enggak ngerti ya Exotic pet ya Biasanya mereka lebih paham Soal Mamalia Anjing Kucing Mereka jago Tapi untuk Hewan-hewan eksotik Kayak Kura-kura Mereka Kadang-kadang juga Enggak terlalu Paham ya Carilah dokter-dokter hewan Atau pet yang direkomendasikan Oleh teman-teman hobis Yang memang sudah Terbukti Dia menguasai Mengenai kura-kura Nah itu pilek Kemudian Yang om David Pernah alamiin juga Di Paham itu Sakitnya itu Selain pilek Adalah Bladerstone Nah Bladerstone ini Bladerstone ini Momok ya Buat Buat banyak Pencinta sukata Karena memang sukata itu Dia kan Kalau menurut om David ya Sukata itu bukan Bukan hewan pinter ya Seperti Anjing Seperti kucing Seperti kerah Sukata itu Masuk kategori Hewan bodoh lah That's why Teman-teman hobis itu Banyak yang melakukan Rendem Dan jemur Untuk membantu dia Supaya Tidak kekurangan cairan Tidak dehidrasi Kan kalau misalnya Dia hewan pinter ya Disediakan aja Water disk Dan dia tahu Dia akan minum sendiri Nah kalau pengalaman Om David Kebanyakan torto Sukata itu Sudah disiapkan juga Kadang dia Tidak sentuh sama sekali Entah karena dia Tidak haus Entah karena dia Tidak tahu Itu apa Tapi om David Tetap siapin Area buat Minumnya Sekalian area Buat dia rendeman sendiri Untuk yang Sukata-sukata besar Untuk shocking Karena sukata-sukata besar Dia mungkin Naluri ya Tapi udah besar juga Dia udah bisa Mencari Dimana letaknya Sumber air Untuk berendam Untuk dia minum Untuk dia Membantu Dia Kalau dalam keadaan Sangat terik ya Untuk mendinginkan Badannya Seperti itu Pengalaman Om David Tapi kalau sukata-sukata kecil Mungkin Bisa Dibantu dengan Rendam jemur Untuk Mengurangi resiko BS Kenapa Mengurangi resiko BS Karena biasanya Pada saat kita Rendam jemur Biasanya ya Sukata itu Akan mengeluarkan Urate Urate Bentuknya bisa Serpihan Seperti butir-butir Pasir Bisa juga Seperti odol Seperti odol Putih Panjang Atau yang sudah Mengeras Membatu Tapi masih kecil Jadi kayak BS Kecil-kecil gitu Saiznya kecil-kecil ya Segede kelingking Koko kelingking Nah itu memang harus keluar Kalau gak keluar Atalagi BSnya itu Membatu Udah besar ya Uratenya membesar Sehingga dia Tidak bisa keluar Dari keluakannya Nah itu bahaya Bahaya Itu ya Nomok Yang biasanya Teman-teman Dari Hobi itu Mesti dibawa Ke Vet Untuk ngeluarin Bladderstone Atau BS Nah supaya Gak BS Bagaimana Nah ini yang agak Agak Sulit ya Om David juga Udah berusaha Riset ya Sendiri ya Penelitian Kecil-kecilan Sendiri Dengan menggunakan Jenis-jenis Pakan-pakan Tertentu Yang Tinggi serat ya Supaya Gak BS Tapi nyata-nyatanya Tetap aja Uratenya itu keluar Tetap ada Uratenya Mau Full pellet Mau Full sayuran Tetap Dia Periodik Uratenya itu Keluar Yang penting Kalau gitu Kita harus bagaimana Yang penting Yang penting Dijaga aja Kalau Kata Om David Tetap Dia itu Gak boleh Kurang cairan Semua makhluk hidup Gak boleh kurang cairan Jangan sampai Dehidrasi Dibantu aja Dengan Rendem Rendemnya air Angat Lebih bagus Kalau rendem air Dingin Reptil itu kan Ngikutin suhu Di sekitarnya ya Dia bukan darah panas Seperti mamalia Seperti manusia Yang bisa Beradaptasi Atau suhu Lingkungan Karena berdarah panas Reptil itu Enggak ya Jadi Jadi saran Om David Boleh diikutin Boleh enggak ya Saran Om David Itu sebaiknya Reptil itu Direndem Pakai rangat lah Kalau memang Gak bisa Setiap hari rendem Ya Dua Tiga hari Sekali Direndem Pakai rangat Membantu dia Untuk Puk juga Kalau dia Aus juga Dia akan langsung Minum Kalau gak percaya Buktiin deh Kalau sering Direndem pakai rangat Dia harusnya Pencanaannya Lebih baik Karena Dia setiap periodik Dia mengeluarkan Puknya Jadi lebih Napsu makan lagi Karena perutnya Juga udah kosong Nah Itu baru dua ya Yang biasa Penyakit-penyakit Yang Ada pada Sulkata ya Yang Om David Temuin By experience Pertama Pilat Kedua BS Nah Ketiga Yang Krusial juga Itu MBD Cuman MBD itu Metabolic Bond disease Kepanjangannya Itu Kebanyakan Menyerang Itu Baby-baby Rata-rata Dia itu Cirinya Kalau sudah MBD itu Yang pertama Dia lunak Biasanya Sulkata Itu Lama-lama Mengeras Kalau Kena MBD itu Lunak Bahkan Seperti Kalau Om David Bilang Seperti Roti Nanti Dia Lunak Sekali Kalau Roti Kita Pencet Dia Bisa Nyeblos Kalau Sulkata Udah MBD Udah Parah Dia Dipencet Itu Bisa Lunak Bisa Jebol Dari Mulai Tempurung Sampai Ke Organ Dalam Kalau Kita Pencet Udah Kaya Roti Lunak Itu Agak Sulit Kalau Udah Parah Disembuhkan MBD Juga Bisa Keciri Dari Kalau Teman-teman Hobi Biasanya Nyenter Di Tempat Gelap Di Center Mulai Dari Tempurung Tembus Tidak Cahaya Atau Dari Plastron Di Center Tembus Tidak Cahaya Kalau Tembus Cahaya Kuning Itu Itu Ciri MBD Bahaya Itu Sulit Sulit Om David Sendiri Kalau MBD Metabolic Bond Disis Itu Pernah Ngalamin Dua Kali Dan Dua-duanya Gak Berhasil Gak Berhasil Om David Sembuhin Akhirnya Dipanggil Yang Makuasa Agak Sulit Memang Apalagi Kalau Udah Terlanjur Parah Kalau Udah Terlanjur Parah Itu Udah Mesti Berusaha Ikhlas Cuman Temenya Om David Sesama Obis Ada Yang Berhasil Nyembuhin Karena Bedenya Belum Terlalu Parah Di Center Memang Separonya Tembus Cahaya Tapi Dia Langsung Melakukan Penanganan Cepat Pertama Dia Ke Fed Kedua Dia Digait Untuk Sering Dijemur Sulkatannya Kemudian Kebetulan Sulkatannya Napsu Makannya Masih Ada Sehingga Dipakai Bantuan Kalsium Bubuk Kalsium Yang Banyak Dijual Di Pasaran Itu Bisa Merek Exotera Bisa Dibantu Untuk Dipus Kalsium Makanannya Kemudian Jemur Rutin Dibantu Juga Dengan UVB Pada Malam Harinya Nah Dalam Tempo Satu Setengah Bulan Pas Di Center Udah Udah Nggak Tembus Lagi Dan Udah Mulai Mengeras Karena MBD Belum Parah Kalau udah Parah Dan Apalagi Udah Nggak Mau Makan Saran Om David Kalian Mesti Belajar Ikhlas Soalnya Agak Sulit Kalau Kena Penyakit Yang Satu Itu Nanti Udah Tiga Pilek Blader Stone MBD MBD Atau apalah Itulah Kemudian Yang Berikutnya Yang Pernah Om David Alami Itu Adalah Pneumonia Pneumonia Ya Dari Pilek Juga Dari Cuaca Dingin Juga Kalau Kalian Yang Keliharanya Di Tempat Yang Dingin Mesti Hati Hati Pneumonia Om David Punya Sulkata Mati Gara Gara Itu Sedih Banget Yang Kelima Yang Om David Pernah Alami Sulkata Indukan Egg Bending Egg Bending Karena Dia Ada Telurnya Tapi Telurnya Itu Tidak Berhasil Keluar Jadi Sempat Keluar Itu Tiga Sampai Empat Telur Om David Coba Pakai Mikrolak Waktu Itu Ya Dari Keluakannya Disuntikin Keluar Tiga Empat Telur Memang Dia Udah Nggak Mau Makan Udah Hampir Dua Minggu Tapi Waktu Itu Om David Percayakan Ke Keeper Ternyata Ternyata Keepernya Om David Itu Kurang Klaten Sehingga Suka Tendukannya Om David Itu Disangka Udah Sembuh Ya Sudah Keluar 34 Telur Ternyata Dia Masih Terus Luar Luar Biasa Ya Karena Betina Size Indukan Sudah Nelor Juga Harganya Juga Nggak Murah Karena Terlambat Ya Dibawa Ke Fat Akhirnya Mati Nah Kalian Jangan Sampai Pengalaman Buruk Om David Itu Terjadi Sama Kalian Ada Juga Yang Berikutnya Slide Bending Itu Om David Punya Experience Beli Sukata Itu Kena Virus Atau Bakteri Kebetulan Sukatanya WC Nggak Tau Virus Atau Bakteri Itu Bawaan Dari Mana Karena Sukatanya Itu Udah 20 Centi Up Itu Mulai Dari Apa Dia Punya Sisik Sisik Depan Copot Satu Satu Kukunya Copot Satu Satu Kayak Kusta Kemudian Rahangnya Juga Copot Ngeri Pokoknya Akhirnya Berujung Pada Kematian Nah Om David Punya Salah Salah Temen Penghobi Cukup Dekat Dia Punya Sukatanya Jumbo Betinanya Juga Mengalami Ciri Ciri Yang Mirip Mirip Sama Punya Om David Yang Waktu Itu Kena Virus Atau Bakteri Nah Sama Temen Om David Untung Ya Dibawa Ke FED Dibawa Ke FED Salah Satu Dokter Yang Punya Cukup Nama Terkenal Di Dunia Perkuraan Salah Satu Artis Juga Kesana Nah Waktu Itu Dicek Lab Di Infus Dibantu Makanan Dibolongin Dari Leher Sukatanya Dikasih Obat Obatan Dicek Lab Cek Darah Ketahuan Itu Ternyata Sukata Jumbo Temen Om David Suspeknya Penyakitnya Gagal Ginjal Serem Pokoknya Dia Punya Ciri Ciri Juga Rontok Rontok Dia Punya Sisik Kemudian Juga Tidak Ada Napsu Makan Mukanya Juga Kering Dan Mulai Rontok Rontok Juga Tapi Om David Temennya Itu Tidak Pantang Menyerah Dia Bawa ke Fed Diobatin Memang Habis Lumayan Kalau Tidak Salah 3,6 Juta Atau 4 Juta Pokoknya Kisaran Segitu Dan Si Dokter Ini Mungkin Sudah Merasa Penyakitnya Ini Sudah Fatal Sehingga Setelah Beberapa Hari Rawat Inap Dokter Ini Juga Menghubungi Temennya Om David Untuk Sebaiknya Sukatanya Itu Dibawa Pulang Aja Untuk Dirawat Di rumah Karena Mungkin Khawatir Juga Tidak Tertolong Pada Saat Dirawat Inap Akhirnya Temennya Om David Minta Bantu Doa Dari Temen Hobi Yang Lain Dia Pantang Menyerah Diobatin Tetap Ada Selang Di Lehernya Belum Bisa Makan Sendiri Selama Beberapa Hari Dirawat Bantu Doa Juga Dengan Semangat Tidak Putus Asa Akhirnya Ada Perbaikan Kondisi Mulai Mau Makan Sendiri Mulai Aktif Lagi Bergerak Akhirnya Yang Terupdate Kemarin Tom David Diceritain Sukatanya Itu Udah Bisa Makan Normal Tapi Gak Tau Udah Dibuka Atau Belum Yang Selang Ke Lehernya Itu Tapi Yaitu Salah Satu Pelajaran Atau Lesson Learn Itu Adalah Jangan Sampai Terlambat Bawa Ke Dokter Karena Biar Bagaimanapun Kita Ini Penghobis Kita Bukan Dokter Kita Jangan Belajar Menjadi Orang Yang Sok Tau Om David Sudah Sering Sok Tau Ngobatin Sendiri Tapi Akhirnya Gagal Mati Tapi Om David Sudah Berusaha Maksimal Cuman Sok Tahunya Itu Sok Ngobatin Sendiri Biar Bagaimanapun Dokter Itu Dia Kan Belajar Dia Punya Tuznya Punya Teorinya Dia Punya Peralatannya Ada Cek Laboratoriumnya Ada X-ray Bawalah Ke Dokter Kalau Memang Sayang Sama Peliharaan Kalian Utamanya Yang Kalian Investasikan Uang Kalian Mahal Mahal Kesitu Yang Jumbo Yang Mungkin Unik Yang Albino Maupun Yang Normal Yang Biasa Biasa Aja Memang Bisa Lebih Mahal Pengobatannya Daripada Kalian Beli Lagi Anakan Yang Kecil Tapi Kalau Memang Kalian Bener Sayang Bawalah Ke Dokter Jadi Jadi Tadi Kom David Sudah Sebutin Beberapa Penyakitnya Pertama Pilek Kedua Apa Ya Sorry Bladderstone Kemudian Ada juga MBD Kemudian Ada Pneumonia Kemudian Ada juga Egg Bending Terus Ada yang Kena virus Bakteri Yang Seperti Penyakit Pusta Ada lagi Juga Cacingan Cacingan Bisa dibaca Sama Kalian Ciri Ciri Sulkata Cacingan Seperti Apa Kalian Bisa Bantu The Worm Kalian Kasih Obat Cacing Supaya Bebas Dari Cacingan Bisa Ya Nah Ada Juga Sakit Pencernaan Sakit Pencernaan Bisa Dilihat Dari Pup Mencret Terus Berbau Tidak Sedap Bisa Jadi Makannya Itu Juga Salah Makan Nah Kalian Bisa Obatin Sama Obat Pencernaan Yang Dijual Bebas Cuman Saran Om David Kalau Sudah Mulai Kena Kepencernaan Jangan Gegabah Juga Tidak Ada Salahnya Bawa Ke Dokter Hewan Atau Ke Fed Ada Banyak Penyakit Penyakit Yang Menyerang Kura-kura Darat Khusususnya Sulkata Kalau Kalian Dengerin Videonya Om David Mungkin Bosun Kalian Harus Termotivasi Juga Untuk Banyak Membaca Di Internet Tuh Tidak Kurang Kurang Kalau Googling Searching Tidak Kurang Kurang Literaturnya Mengenai Sakit Sakitnya Kura-kura Darat Atau Sulkata Dan Jenis-jenis Obat Untuk Menyembuhkannya Yang Penting Banyak Baca Banyak Belajar Banyak Tanya Sama Teman-teman Yang Ahli Tapi Jangan Sampai Juga Disesatkan Ya Menurut Om David Video ini Udah cukup Panjang Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Misalnya Kalian Bosan Kalian Cepet-cepetin Aja Kalian Skip-skip Aja Ke Yang Pengen Kalian Dengar Ya Terima kasih Banyak Sudah Nonton Videonya Om David Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Thank you